Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 4 dengan chipset Mediatek Berarti kodenamnya adalah Nickel Dan handphone ini terinstall ROM Cina Jika kita menginstall ROM Cina, maka pilihan bahasanya terbatas hanya 5 bahasa saja Inggris, Cina, Arab, dan India ya kalau tidak salah Kita akan coba untuk menambahkan bahasa Indonesia Pada Redmi Note 4 yang terinstall ROM Cina ini cukup dengan kabel data saja Oke, sebelumnya kita akan siapkan dulu filenya Kita bergabung dengan tampilan Windows kita Di sini kita siapkan 2 file Yang pertama adalah driver Dan yang kedua adalah TWRP Installer Langsung saja kita install ADB Setup sebagai drivernya Kita double klik untuk Installer EXE Jadi di dalam file zipnya ada Installer EXE Kita jalankan, kemudian muncul tampilan seperti ini Tinggal kita ketikkan saja huruf Y Kemudian kita tekan Enter Kemudian ketikkan lagi huruf Y Tekan Enter lagi, kita tunggu sebentar Selanjutnya muncul perintah untuk mengetikkan huruf Y Kita tekan lagi huruf Y, kemudian tekan Enter Muncul tampilan installation wizard seperti ini Klik Next saja Kalau sudah ready to use, kita klik Finish Dan otomatis akan close sendiri atau keluar sendiri untuk installer drivernya Selanjutnya di sini kita akan coba untuk menginstall custom recovery dulu Kita akan gunakan TWRP untuk custom recoverynya Dan sebelum kita install custom recovery TWRP Handphone ini harus sudah terunlock bootloadernya terlebih dahulu Kebetulan handphone yang aku pegang ini sudah ter-UBL Atau ter-unlock bootloadernya Dengan status seperti ini ya Mi unlock statusnya Kemudian this device is unlocked Bagi teman-teman yang belum unlock bootloader pada Redmi Note 4 Silahkan simak tutorialnya ada di pojok kanan atas video ini Oke selanjutnya Kalau handphone sudah ter-unlock bootloadernya Sekarang kita akan install custom recovery TWRP Dengan metode fastboot Selanjutnya kita ekstrak file dengan nama Flasher Toolkit Untuk menginstall TWRP nya Klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya Sampai menjadi folder seperti ini Kemudian sebelum kita jalankan tool ini Kita akses dulu fastboot mode Pada Redmi Note 4 Mediatek ini Oke sekarang kita matikan dulu handphonenya Kemudian setelah handphone mati kita masuk ke fastboot mode Dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power Kita tekan dan tahan kedua tombol ini secara bersamaan Sampai muncul logo fastboot di layarnya Kalau sudah muncul logo fastboot Tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke komputer Menggunakan kabel data Kita tunggu sebentar Ini belum masuk ke fastboot mode ya Kita ulangi dulu Tekan volume bawah dan tombol power Sampai muncul logo fastboot mode di layarnya Dan ini dia Kalau sudah muncul logo fastboot Langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data Kemudian kita letakkan handphonenya Dan kita jalankan file dengan nama Flasher Toolkit Nickel V3.bat Kita double klik saja file ini Sampai muncul tampilan toolnya Bentuknya semacam CMD ya Kemudian kita ikuti perintahnya Please any key to continue Kita bisa menekan tombol apapun pada keyboard Di laptop atau komputer kita Kemudian ada beberapa menu yang muncul Untuk menginstall TWRP Kita bisa memilih menu nomor 1 Langsung saja kita ketikkan angka 1 Kemudian kita tekan enter Kita tunggu sebentar Kemudian press any key to continue Tekan enter saja Atau tombol apapun di keyboard pada komputer kita Dan kita tunggu sampai proses installing TWRP nya selesai Kalau sudah selesai Kita bisa tekan tombol apapun lagi Di keyboard pada komputer Atau di laptop kita Jika ternyata handphone tidak masuk ke TWRP otomatis Kita bisa masuk ke TWRP nya manual Dengan menekan tombol volume atas dan tombol power Kita tunggu sebentar Apakah masuk ke TWRP otomatis atau tidak Oh ternyata handphone ini masuk ke TWRP otomatis ya Bagi teman-teman yang tidak masuk otomatis ke TWRP nya Bisa langsung menekan tombol volume atas dan tombol power Kemudian ini tampilan menu-menu TWRP nya masih berbahasa Tiongkok Kita akan berubah dulu ke bahasa Inggris Caranya cukup mudah Kita pilih menu yang di sebelah kanan Yaitu menu nomor 2 dari bawah Yang di sebelah kanan Perhatikannya bagi yang tidak paham bahasanya Jackie Chan ini Jadi di baris yang sebelah kanan Menu nomor 2 dari bawah kita pilih Kemudian di pojok kanan Ada logo dunia kita pilih Kemudian ada opsi untuk mengganti bahasanya Di sini kita pilih bahasa Inggris saja Kemudian tekan OK di sebelah kanan bawah ini Setelah TWRP nya berubah menjadi bahasa Inggris Kita akan menginstall Super Su Jadi kita akan melakukan root pada handphone ini Caranya kita masuk ke menu advance di pojok kiri bawah Kemudian di sini ada menu Super Su Kita bisa klik menu Super Su ini untuk menginstall Super User Sekaligus melakukan rooting pada handphone ini Oke lanjut ya Kita bisa pilih menu Super Su nya Dan ada tampilan seperti ini Kita bisa geser Swip to install Super Su Kemudian kita tunggu sampai proses Installation Super User nya selesai Oke kita geser dulu ke kanan Swip to install Super Su nya Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Kita percepat saja untuk durasi installing Super Su nya Agar tidak terlalu lama memakan waktu Setelah prosesnya selesai ada keterangan install Super Su Dan kita bisa langsung merestart handphone ini Dengan memilih menu reboot system di pojok kanan bawah Otomatis handphone akan restart Tinggal kita tunggu hasilnya saja Jangan khawatir bootloop Cara ini sudah berulang kali aku lakukan Aman-aman saja Tidak menyebabkan handphone bootloop Setelah handphone berhasil kita root menggunakan Super User Atau Super Su maka akan muncul tampilan seperti ini Jadi ada tambahan satu menu lagi yaitu menu Super Su Kita bisa buka dulu menunya Kemudian kita pilih yang new user saja Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai Di notifikasi follow me ini kita pilih note tank saja Tidak masalah Dan sekarang handphone ini statusnya sudah terroot Menggunakan Super User Selanjutnya kita akan menambahkan bahasa Indonesia pada Redmi Note 4 Mediatek ini Dengan menginstall sebuah aplikasi dengan nama More Local 2 Jadi kita harus mengunduh aplikasi tersebut di Play Store Jadi kita buka aplikasi Play Store dulu Kemudian kita ketikkan saja kata kuncinya atau keywordnya More Local 2 More Locally 2 seperti ini Kalau sudah ketemu aplikasinya kita install saja Dan kita tunggu sampai proses install More Local 2 nya selesai Kalau sudah selesai kita akan buka dari home screen saja Kita kembali ke tampilan menu Dan ini dia untuk aplikasi More Local 2 nya Kita bisa jalankan aplikasi ini Untuk menambahkan bahasa Indonesia pada Redmi Note 4 Mediatek Dengan ROM atau dengan firmware Cina Untuk menambahkan bahasanya kita bisa memilih menu custom local Kita bisa klik saja di bagian menu custom local ini Kemudian di sini ada opsi language ya Tinggal kita klik saja di bagian menu ISO Kemudian kita cari bahasa Indonesia Kita bisa scroll ke bawah Kita cari Indonesia Scroll lagi ke bawah Di bagian abjad atau huruf I Dan ini dia Indonesian sudah muncul Kita langsung pilih saja Indonesian nya Sampai terisi language ID Kemudian di bagian country Kita klik juga menu ISO nya Dan kita cari juga Indonesia Kita bisa scroll ke bawah lagi Di bagian abjad atau bagian huruf I Kita scroll dulu Kita cari Indonesia Dan ini dia Langsung saja kalau sudah ketemu kita pilih Sampai country nya tersetting ID Kemudian kita klik set saja di pojok kanan atas Akan muncul notifikasi permission required seperti ini Pada bagian bawah muncul dua opsi Use PM Command dan Execute as Super User Kita tadi sudah melakukan routing Dan handphone sudah terinstall aplikasi Super Su Maka kita pilih opsi yang bawah Yaitu Execute as Super User Biasanya ketika kita pilih menu Execute as Super User ini Kita akan dialihkan ke aplikasi Super Su Tampaknya untuk aplikasi more local nya hang ya Jadi kita paksa keluar ke home screen saja Kemudian masuk ke aplikasi Super Su Dan ada notifikasi seperti ini More local is not responding Kita pilih white saja Kemudian kita pilih menu grand Untuk memberikan akses dari aplikasi more local ke aplikasi Super Su Kemudian setelah aplikasi more local to nya berhasil mendapatkan akses di Super Su Maka kita kembali lagi ke aplikasi more local to nya Untuk menambahkan bahasa Indonesia kembali Tinggal kita cari saja bahasa Indonesia dulu Di sini kita bisa scroll ke bawah Atau kita bisa gunakan lagi menu custom local ya Di sini ada bahasa Indonesia atau ada menu Indonesian Kita pilih saja kita coba Kemudian muncul bahasa Indonesia in di bagian atasnya Harusnya bahasa Indonesia ID ya Kenapa bahasa Indonesia in yang muncul Kita coba refresh dulu Apakah sudah ada tambahan bahasa Indonesia atau tidak Dan memang aplikasi more local to ini Tidak bisa merubah total Redmi Note 4 ini ke bahasa Indonesia Hanya beberapa aplikasi saja yang nanti bisa berubah bahasanya Misal Playstore Perhatikan Sudah berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia Kita akan cek aplikasi lainnya Kita coba Youtube Kita cek dan ternyata Untuk aplikasi Youtube juga sudah berubah bahasa Indonesia Untuk Whatsapp juga sudah berbahasa Indonesia Kita cek dulu di menu setting atau setelan Kemudian kita masuk ke additional setting ya Kita akan cek apakah sudah ada opsi bahasa Indonesia nya Kalau di opsinya memang tidak tertambah bahasa Indonesia nya Tetapi di settingan lanjutnya Di sini muncul bahasa Indonesia Yang artinya memang aplikasi more local ini Tidak merubah total bahasa yang ada di Redmi Note 4 Dengan ROM Cina ini Atau dengan MIUI versi Cina ini Kita akan coba untuk refresh lagi handphonenya Kita tunggu dulu Dan mungkin handphone ini akan membutuhkan beberapa saat untuk penyesuaian Jadi belum seluruh aplikasi berbahasa Indonesia Seperti contohnya aplikasi Google Map ini Masih berbahasa Inggris Mungkin nanti setelah beberapa jam ya Baru bisa berubah menjadi bahasa Indonesia Karena memang tidak seluruhnya Handphone ini berubah menjadi bahasa Indonesia Mungkin hanya di beberapa aplikasi Yang kita unduh dari Google Play Store saja Yang penting untuk aplikasi-aplikasi Yang kita rutin gunakan untuk harian Sudah berbahasa Indonesia Dan kita paham untuk mengoperasikan aplikasinya Oke kita tunggu sejenak Ini untuk Whatsapp memang sudah bahasa Indonesia Tetapi untuk Google Chrome Untuk Google Mapnya Belum berbahasa Indonesia Mungkin kita perlu meletakkan handphone ini beberapa saat ya Sekitar 1 sampai dengan 2 jam Kemudian nanti kita akan lihat perubahannya Oke bisa kita letakkan dulu handphonenya Akhirnya kita putuskan untuk menambahkan ulang bahasa Indonesianya Agar muncul bahasa Indonesia Kedalam kurung Indonesia INID Jadi di bagian Lenjuit ini Masih IN ya Kita ganti dulu negaranya Menjadi Indonesia Ini dia Kalau sudah berubah menjadi Lenjuit ID Kita klik set saja di pojok kanan atas Sehingga yang sebelumnya bahasa Indonesia IN Sudah berubah menjadi bahasa Indonesia INID Dan akan kita lihat hasilnya sekarang Kita bisa close dulu untuk aplikasi More Local 2 nya Kemudian kita cek lagi aplikasi-aplikasinya Untuk aplikasi Playstore Ternyata masih aman Masih berbahasa Indonesia Selanjutnya kita akan cek aplikasi lainnya Kita coba lagi untuk aplikasi Youtube Apakah masih berbahasa Indonesia atau tidak Dan ternyata masih aman Aplikasi Youtube nya masih berbahasa Indonesia Kita cek lagi aplikasi lainnya Whatsapp masih berbahasa Indonesia Kemudian kita coba jalankan aplikasi Chrome nya Sekarang untuk browser Chrome ini Sudah berbahasa Indonesia Yang sebelumnya berbahasa Inggris Sekarang sudah berbahasa Indonesia Untuk aplikasi GoPartner Sudah berbahasa Indonesia Otomatis ya Kemudian kita jalankan aplikasi Google Map Yang sebelumnya masih berbahasa Inggris Sekarang sudah berbahasa Indonesia Jadi memang untuk bahasa ini Mungkin hanya aplikasi-aplikasi Yang kita download dari aplikasi Playstore saja Untuk aplikasi bawaan firmware ini Atau bawaan room ini Hanya beberapa saja yang berbahasa Indonesia Walaupun aplikasi More Local 2 ini Tidak seluruhnya dapat merubah bahasa Indonesia Pada MIUI versi Cina Yang kita gunakan di Redmi Note 4 Mediatek ini Setidaknya bisa membantu Menjadikan bahasa Indonesia Untuk beberapa aplikasi saja Dan menolong beberapa orang Yang memang tidak paham bahasa Inggris Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Terima kasih sudah menonton